Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama Kangmos channel oke teman-teman kali ini kita akan sedikit memberi tips ya teman-teman ya di sektor persivitian teman-teman ya apalagi kalau rumah roller dari CVT ya terutama di rumah roller seperti ini yang udah di upgrade seperti ini kerok jalur rollernya teman-teman ya ini udah di kerok seperti ini kalau di kerok tidak diimbangin dengan modifikasi di sini di ram penutupnya ini akan berimbas yang sangat fatal ya teman-teman ya imbasnya apa ya dari ini imbasnya itu seperti ini teman-teman roller menjadi peanga seperti ini ini rata ini 4-4 eh 6 biji ya 6 biji itu rata seperti ini peanga tuh nah peangnya seperti ini ya ini semua rata ya ada 6 biji nah seperti ini semua ini ada lagi tuh ini semua nih apalagi ini tuh ini sangat 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 ini teman-teman yang sangat menyebabkan roller itu tidak wet nah gimana tipsnya ya teman-teman ya tipsnya itu kita halusin di sektor ujungnya teman-teman ini tadi baru permulaan ya belum di finishing nah kalau kalau bawaan dari motor ya ramnya ini tajam nih teman-teman ini nah ya kan tajam nah nanti kita agak sedikit kasih air ya agak bulatan seperti ini biar tidak memakan roller itu sendiri ini cukup kita gerinda atau terus di amplas aja di bagian ramnya sini ya di bagian sudut sini ya bagian sudut ramnya sini nanti kita gerindain aja nanti diratain teman-teman di halusin lah bahasanya di halusin nah seperti ini teman-teman oke nah jadi ntar kita ada 6 titik ya untuk penggerindaan ya oke sekarang kita mau gerinda dulu ya jadi seperti ini ya setelah kita lakukan penggerindaan ya yang di ujungnya ini ini udah gak tajam lagi nah berharap ini bisa mengurangin kerusakan pada roller oke terima kasih terima kasih selamat menikmati